Halo, bertemu lagi dengan saya Kadek Risma di channel Kadek Rift Masca Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan hidupkan tombol lonceng Karena subscribe melupakan dukungan dari kalian untuk youtuber-youtuber Bali Dan subscribe itu gratis Jadi bertemu lagi dengan saya Kadek Risma Scout di Vlog As Jadi pada vlog ini, jadi saat ini saya berada di kamar Jadi pada vlog ini saya akan meng-compare hal yang sedang viral tahun-tahun ini Yaitu tahun 2018 Karena baru-baru ini kita lewati Hari Raya Nyepi tahun 1941 Jadi di Hari Raya Nyepi lalu, ada hal yang viral di Bali Yaitu 3 karya seni dari 3 maestro besar di Bali Yaitu Keduk, Banyar Tensiat Mungkin teman-teman Kadek Risma sudah semuanya tahu tentang Banyar Tensiat dan karya-karya Keduk Grip Dan kedua dari Marmar Dari Banyar Dumbo yang karyanya itu sungguh fantastis tahun ini Dan yang ketiga itu, ini adalah karya dari Gusma Jadi ini merupakan salah satu pionil atau maestro terkenal yang saat ini itu dari daerah Gianyar Yaitu Tengah Siring Oke, jadi pada view ini kita akan meng-compare Membandingkan antara ketiga karya maestro Y tersebut Jadi banyak yang berkata bahwa ini gugu-guah terbaik Itu gugu-guah terbaik Tapi disini kita akan meng-compare yang mana dapat disebut dengan gugu-guah terbaik Menurut pandangan saya sebagai penikmat seni Jadi disini menurut saya pandangan sebagai penikmat seni ya Oke, jadi saya dari tahun 2015 sangat suka membuat video atau vlog tentang ogoh-ogoh di Bali Kenapa? Karena ogoh-ogoh merupakan bentuk seni yang tidak boleh kita tinggalkan Dan berupa kreativitas senang muda Dan dengan ogoh-ogoh, dengan membuat ogoh-ogoh kita akan dapat mempersatukan Dari yang sebelumnya pengguna yang tidak pernah keluar menjadi keluar bersosialisasi Oke, langsung saja biar tidak lama Jadi video yang pertama adalah video dari ogoh-ogoh banyar tensia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi tarea dari keduk Greg ini menurut saya itu lebih ke inovasi ya Kenapa saya bilang inovasi? Keduk Greg ini memberikan solusi sebenarnya teman-teman Kebanyakan kita di Bali sangat sulit untuk mengelati kabel terutama ya Pada saat pengarakan ogoh-ogoh Nah, keduk ini termasuk pionder dalam bidang Yang mengkolaborasikan antara teknologi dengan kreativitas yang berhubungan dengan tradisi Bali Seperti itu, yaitu dengan ogoh-ogoh ini Apa sih? Kenapa ogoh-ogoh ini dibuat seperti robot, bisa tidur seperti itu? Ya, judul dari karya ini merupakan dari Sang Rahwana yaitu Sang Kumbah Karno yang bangun Jadi, menurut saya itu disini lebih ke inovasi dari karya keduk Greg ini Didekankan seperti itu Nah, hal yang ciri khas dari dulu ogoh-ogoh keduk Greg Ogoh-ogoh banyak teknisi saat ini adalah di bagian muka atau kepalanya Jadi, wajahnya ini menunjukkan hal-hal yang istimewa Kenapa saya bilang hal ini istimewa? Karena jika kita bandingkan dari ogoh-ogoh sebelumnya itu wajahnya itu hampir sama bentuk wajahnya Jadi, sering saya jadikan pelahan bercandaan Tapelnya ini mirip sang tumbuhannya Oke, lanjut Jadi, sekarang kita akan ke video yang kedua Dari karya gemah yaitu karya dari Bimarma Yang berjudul Sang Maupat Yang berjudul Sang Maupat Oke, jadi kita sudah menyaksikan videonya Nah, disini pendapat saya tentang ogoh ini Sang Maupat ini adalah bentuk filosofi bagi saya Yang membuat ogoh-ogoh ini nampak keren Selain dari detailnya, dari bentuk warnaannya, bentuk wajah atau dari yang lainnya itu Yang lebih menonjol ini adalah filosofinya Inilah yang membuat Marmarini mengangkat karyanya itu terangkat Karena yang ditekankan oleh Marmarini adalah filosofisnya Selain cara pembuatannya yang menurut saya itu lumayan bagus Kenapa lumayan bagus dia memanfaatkan sebuah inovasi untuk membuat ogoh-ogoh tampil dengan kondisi ringan Contohnya pada Sang Maupat ini Jadi, disini sangat ditekankan tentang filosofis dari karya tersebut Sehingga karya ini memiliki, kalau orang Bali bilang itu taksu Ya, taksu itu dia karyanya itu memiliki aura tersendiri Oke, jadi selanjutnya kita akan bahas di video ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, di video ketiga ini karya dari Gusman Surya ini Ogoh-ogoh dari tampa siring ini Yaitu dengan judul Nawadurga Nah, yang saya lihat dari ogoh-ogoh ini ada hal yang sangat menarik Selain ogoh-ogoh ini memiliki ukuran yang sangat luar biasa Yaitu 7 meter Seperti itu ya Dan ogoh-ogoh ini ternyata menunjukkan detail yang sangat gimana ya Sangat dramatis seperti itu Bisa dilihat bagaimana tampilannya itu seperti hidup Nah, inilah yang membuat ogoh-ogoh tampa siring itu tampak keren dari dulu Memang kebanyakan ogoh-ogoh lain tuh mengambil tema dewa kayak gitu Namun disini kebanyakan mengambil tema monster Namun yang saya apresiasi dari ogoh-ogoh tampa siring ini adalah dramatisnya Jadi ogoh-ogoh ini menimbulkan sebuah rasa atau perasaan Sehingga orang-orang yang melihat itu memang penuh perasaan Seperti itu sih menurut saya Karena dari detailnya, dari bentuknya, dari bentuk wajah dan detail kulitnya itu sangat detail Untuk ogoh-ogoh tampa siring ini Nah, mungkin kesimpulan dari saya yang membedakan 3 karya seni ini adalah tujuannya masing-masing Seperti itu Jadi ketika kamu ingin mencari sebuah inovasi, sebuah solusi Kamu bisa mencari rujukan ke pedukrik, yaitu ogoh-ogoh banyartensiat Yang setiap tahunnya itu mereka selalu berinovasi Ketika kamu ingin mencari filosofi dan ingin mengetahui sebuah sejarah Seperti itu, bisa kamu merujuk ke karya marmar Karena ini memang sangat filosofis Sehingga menonton atau yang melihat ogoh-ogoh itu akan terpengaruhi dan terbawa oleh ceritanya Nah, ketika kamu suka dengan detail Kamu suka dengan bentuk yang dramatis Seperti itu Menunjukkan sebuah perasaan Seperti itu Dan menciptakan suasana yang hidup Kamu bisa merujuk pada ogoh-ogoh dari tampa siring ini Salah satunya karya dari Guzman Surya Silahkan bagaimana pendapat kamu tentang 3 ogoh-ogoh ini Silahkan tulis di bawah di komentar Jadi, aku gak ada bilang Ogoh-ogoh yang mana itu jelek Semua ogoh-ogoh itu bagus Terutama, semua karya ogoh-ogoh di Bali itu semuanya bagus Karena setiap seniman pasti memiliki cirika sendiri Jadi, kalau kamu suka dengan suatu karya seni Apresiasilah Dan selalu kita dukung hasil dari karya seni anak-anak muda Bali Jadi, kalau kamu suka video ini Silahkan klik like dan share Dan ketika kamu tidak suka Silahkan klik unlike Dan berikan masukan ke saya Apa yang kurang Dan apa yang perlu saya bahas di video as selanjutnya Jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton!